Apapun diantara kamu yang kasih Aku dari tadi haus, gak ada, gak gitu Paretasinya tidak kepada diri sendiri Tetapi Yesus katakan Ketika saudara-saudara sesamamu Pembutuhkan itu, kamu tidak berbuat apa-apa Mengasihi Tuhan Realisasinya adalah mengasihi sesama Aku tak dapat balas kasih Tuhan betul Tetapi kita berusaha untuk apa yang Yesus lakukan Kita mau belajar juga lakukan Ke bawah Itulah yang disebut dengan menjadi saksi Yerusalem, seluruh Judea, Samaria sampai ke ujung bumi Ini ke ujung bumi aja gak usah Ke ujung bumi ya baru Saudaranya gak makan aja kita gak tahu Ada seorang bilang begini Aku sebel deh kalau dimintain Paling kesel kalau dimintain Diminta sesuatu sama seseorang Harusnya Kita pekah Gak usah harus orang lain minta dulu baru kita berbuat Ya Untuk diminta gak pernah ngasih Peduli Enggak Ini kecenderungan orang hidup di akhir jaman Bukan Tuhan yang membuat orang hidup di akhir jaman menjadi kikir Menjadi pelit Tidak Tapi keadaan dunia yang memang semakin sulit Itu membentuk karakter Manusia itu sendiri Hidup di dalam kedagingan Hidup di dalam kedagingan adalah mementingkan diri dan diri Sementara kita lupa bahwa kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah Kita memiliki hati Bapak Hati yang mau peduli Coba bayangin kalau Bapak tidak peduli sama kita Ya sudah lah dia menciptakan kita Kemudian manusia ambil jalan sendiri Dia berbuat dosa dan jatuh dalam dosa Allah gak bilang begini Ya salah sendiri kenapa lo jatuh dalam dosa Kalau begitu gimana Enggak ya Ketika Adam dan Hawat jatuh di dalam dosa Allah memang menyesal Kemudian Apalagi Sudah lagi kasih Allah menyesal Sudah menciptakan manusia betul Tetapi gak cuman akhirnya dia mengutuki kita Ya sudah Kamu sudah Ambil jalan sendiri ya sudah Binafad aja Tidak Saat manusia jatuh dalam dosa Dia berpikir juga bagaimana cara menyelamatkan kembali manusia ini Diangkat para nabi Para rasuh untuk membimbing Manusia kembali ke jalan Tuhan Tapi gagal Diberikan hukum Torah Sepuluh hukum Torah Diharut dilakukan Gagal total Sehingga Yesus harus hadir Menyelamatkan Menepus saya dan saudara Yang penting percaya dulu Yang penting percaya dulu Percaya Yesus sebagai Cuman selamat Dosamu diampuni Dan jangan Lakukan dosa lagi Diberikannya roh kudus Untuk menyertai kita Untuk mengingatkan kita Bahwa itu boleh Dan ini tidak boleh Kita diberikan kuasa Dari Kristus Untuk mengalahkan Dosa Mengalahkan Rencana Iblis Kita diberikan kuasa Dengan darah Kristus Dengan tubuh Kristus Kita bisa kalahkan Dan mengingatkan kembali Iblis Bahwa kamu sudah kalah 2000 tahun lalu Kamu sudah kalah Zaman dulu aja kalah Apalagi sekarang Kalah ya Kalah Yang akan datang Tetap kalah Karena Yesus bilang Sudah genap Tidak ada lagi Sudah cukup Kuasa darah Kristus Kuasa kebangkitannya Yang menyatu Dengan tubuh Dan darah kita Di dalam tubuh kita Adalah tubuh Kristus Di dalam diri kita Dalam darah kita Ada darah Kristus Sehingga dia berkata Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan daku Kembali saya ulangi Karya penyelamatan Tidak berhenti Sampai dengan diri kita Ada banyak orang Yang harus diselamatkan Melalui apa? Melalui diri kita Oleh kita Kita tidak bisa menginjil Pergi ke sana Tapi kita bisa berdoa Kita juga bisa Menyalurkan apa yang ada Menjadi milik kita Menjadi milik mereka juga Sehingga keadaan Jemaat Tuhan Jemaat awal Verma Tuhan bilang Apa yang menjadi milik mereka Menjadi milik bersama Tidak ada yang berkelimpahan sekali Tidak ada yang berkekurangan sekali Kenapa? Karena mereka saling tolong Satu dengan yang lain Tetapi memang keadaan dunia Yang semakin lama Semakin sulit Ini yang akan Mempengaruhi pola fikir kita Image kita Bahwa hidup hari ini susah Jadi aku harus punya saving Aku harus punya juga tabungan Harus ada investasi Untuk masa depan Betul Tetapi bukan berarti Membuat kita menjadi Orang yang kikir Dan tidak peduli Kepada orang lain Menjadi orang yang Tidak peduli juga Kepada pekerjaan Tuhan Kalaupun pekerjaan Tuhan Kita pilih-pilih pekerjaan Tuhan Yang kira-kira dia GPI Bukan ya Yang kira-kira bukan GPI Yang tidak usah ditolong Kalau dia bukan orang yang kita tidak kena Yang mengapain kita tolong Ini masih bersyarat Ini masih bersyarat kasih kita Saya sendiri Belajar melatih diri saya Untuk memurnikan Kasih saya Kepada juga Gereja lain Saya harus buktikan Bahwa apa yang saya lakukan Juga kepada mereka Tidak selalu harus GPI Tidak usah juga harus Deseapin dulu Maksud Seapin baru kita bantu Yang bukan seapin Enggak Yang bukan GPI Enggak Mari kita mau Meng-clearkan Membersihkan Motivasi kita Kalau begitu Kita masih juga Ada roh Denominasi kita Ya untuk membiar Ini GPI Perlu ditolong Yang bukan GPI Ya sudah lo mati aja Tidak Saya bersyukur Tuhan membungkukan Kepada gereja kita Gereja kita juga Membantu Pekerjaan Tuhan Di luar GPI Di luar seapin Tapi bukan juga Berarti Di luar seapin Kita bantu Di dalam seapin Enggak GPI Majaringan juga Menyekolahkan Anak-anak yang masuk Ke sekolah Alkitab Seapin Satu Dua Tiga Dan Empat Pengeluaran Cukup besar Untuk Satin Dua belas Juta Setengah Kelas Tiga Dan Kelas Empat Juga Begitu Dan Berapa orang Kita biayai Mereka Namun Yang saya maksud Apakah Hanya Lembaga Saja Yang Mau Bergerak Dan Saudara Jemaat Diam Tinggal Diam Duduk Manis Enggak peduli Gerejamu Ada Ada Duit Atau Tidak Ada saldo Atau Enggak Sudara Enggak Pernah Berfikir Itu Perhatikan Keselamatan Tidak Tidak Berhenti Sampai Dili Enggak Harus Masuk Di dalam Gelombang Kegerakan Allah Ini Menyelamatkan Banyak Orang Saudara Enggak Bisa Pergi Jauh Disini Ada Anak Seapin Yang Sebentar Selesai Mereka Pergi Ke Beberapa Daerah Saudara Enggak Bisa Pergi Loh Yang Apa Dukung Loh Saudara Enggak Bisa Masuk Seapin Ya Saudara Dukung Orang Yang Terpanggil Untuk Secara Khusus Menjadi Allah Tuhan Bergerak Loh Saudara Bisa Pergi Keluar Pulau Ke Daerah Mana Bergerak Melalui Gerakan Misi Enggak Hanya Melulu Memikirkan Diri Saya 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 Meratapi Diri Sendiri Kalau Pas Susah Bila Tuhan Ini Kan Milik Tuhan Tuhan Pakai Aku Menjadi Alat Tuhan Menjadi Berkat Begitu Diberkati Dia Sembunyikan Lupa Waktu Pas Susah Saudara Enggak Aktualisasi Diri Ini Yang Harus Ditingkatkan Terus Menerus Oh Sorry Jangan Untuk Berbuat Bayar Perpuluhan Tidak Bayar Sih Tapi Hanya Sekedarnya Tidak Ada 10% Kalau Punya Keuntungan 10 Juta Ya Paling Hanya Kasihlah 10 Ribu Yang Penting Masukin Yang Penting Orang Lain Ngeliat Saya Isi Kotak Perpuluhan Bayar Perpuluhan Itu Bukan Alakadarnya Bukan Hanya Sekedarnya Sekedarnya Ngasih Hitung Yang Benar Kalau Kita Tidak Begitu Benar Maka Kita Sedang Membodoh Bodohi Tuhan Bayar Perpuluhan Jangan Juga Saya Sudah Ngasih Kesehatin Jadi Perpuluhan Enggak Beda Lagi Ngasih Kesehatin Perpuluhan Ya Tetap Saya Sudah Kasih Orang Janda Tua Saudara Saya Ada Yang Tanya Sama Saya Lebih Baik Bayar Perpuluhan Atau Memberikan Uang Ini Kepada Orang Tua Kita Mana Yang Perlu Kewajiban Dua Duanya Wajib Enggak Kemudian Kita Pakai Uang Perpuluhan Untuk Nolong Orang Tidak Kita Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Berkati Aku Tuhan Sudah Berkati Kita Tetapi Giliran Mengembalikan Persepuluhan Kita Tidak Setia Ya Ketika Seseorang Menangkap Pak Ferry Saya Keluar Dari Gereja GPI Bagaimana Menurut Pak Ferry Ya Masalahnya Apa Dulu Kamu Kamu Luka Dari sini Dulu Kamu Pindah Itu Urusanmu Karena Sorga Bukan Isinya Bukan GPI Semua Ya Jangan Pernah Berpikir Sorga Itu Isinya Orang GPI Tidak Tidak Terus Ada Orang Ketika Kesaksian Saya Bertobat Kepada Tuhan Saya Masuk Gereja Penyebaran Injil Dulu Dari Dari Gereja Atau Dari Bangunan Lain Dari Gereja Apa Gereja Apa Gereja Protestan Loh Apakah Kau Pikir Gereja Protestan Hidup Tanpa Pertobatan Gereja Katolik Hidup Tanpa Pertobatan Mau GPI Katolik Protestan HKBP Yang penting Hidup Dalam Pertobatan Apa Namanya Barometer Hidup Bertobat Bukan Menjadi Jemaat Gereja Penyebaran Injil Barometer Tolak Ukur Hidup Dalam Pertobatan Adalah Hidup Di Dalam Kebenaran Ngapain Juga Jadi Jemaat Gereja Penyebaran Injil Tetapi Hidup 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 Jangan Rasa Hamal Oh Saya Sudah Ada Di Gereja Yang Kayaknya Serba Kudus Serba Oh Kita Mulai Mengecilkan Gereja Lain Dan Kenal Dia Nggak Mau Barometer Kita Hidup Hidup Dalam Pertobatan Karakter Kristus Harus Muncul Dan Disaksikan Oleh Banyak Orang Ya Kasih Kita Harus Disaksikan Oleh Banyak Orang Disaksikan Oleh Banyak Orang Itu Bukan Waktu Kita Ngasih Uh Orang Lain Lihat Uh Bahkan Ada Telekonferens Waktu Ngasihnya Gitu Ya Kemudian Perpuluhan Di Sana Kotaknya Cuma Segini Segini Ya Sehingga Satu Kali Waktu Ada Jemaat Dia Mau Bayar Mau Masukin Perpuluhan Amplopnya Segini Saudara Padahal Amplopnya Segini Itu Isinya Receh Jadi Waktu Dimasukin Gak Masuk Masuk Orang Lain Sampai Antri Kebelakang Lihat Amplopnya Tebel Sehingga Orang Ini Bila Pak Ferry Itu Kekecilan Itu Robangnya Ya Kemudian Saya Ambil Amplopnya Begitu Saya Masukin Ke Kotak Dari Samping Buka Itu Pintu Beres Beres Apa Motivasinya Suruh Disaksikan Oleh Orang Bahwa Saya Badan Perpuluhan Tidak 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 Terima Lihat Tidak Kolose 1 ayat 15, 16, 17, 18 sampai ke 23 Kolose 1 ayat 15 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung Lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintahan maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu Dan segala sesuatu ada di dalam dia Ialah kepala tubuh Siapa yang dimaksud Adalah Yesus Yaitu jemaat katanya Ialah kepala tubuh Ialah kepala jemaat Yesus itu adalah kepala jemaat Ialah yang sulung Yesus itu anak Allah Dan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah Ialah yang sulung Yang pertama bangkit Dia sudah bangkit pertama dari kematian Dan kita akan dibangkitkan juga Kelak Ya Dari antara orang mati Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan Diam di dalam dia Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu Dengan dirinya Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Juga kamu yang dahulu hidup Jauh dari Allah Dan yang memusuhinya Dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat Sekarang Diperdamaikannya Di dalam tubuh jasmani Kristus Oleh kematiannya Untuk menempatkan Kamu Kudus dan tak bercelah Dan tak bercacat di hadapannya Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh Tidak tergoncang Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil Yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam Di bawah langit Dan yang aku ini Paulus Telah menjadi belayangnya Apa yang ada pada Kristus Aku menelatih diriku untuk meneladani Kristus Tidak ada cara Agar kita menjadi teladan bagi orang lain Selain meneladani Kristus Kristus yang adalah firman Tuhan Tidak ada cara Untuk menjadi Mencari orang yang menjadi teladan Kalau bukan dengan Firman Tuhan Yang kita teladani Apa yang firman Tuhan katakan Itu yang kita lakukan Kalau itu yang kita lakukan Maka kita akan menjadi teladan bagi banyak orang Sehingga orang lain akan melihat Diri kita Bukan lagi diri kita Tetapi yang ada adalah karakter Kristus Mereka akan melihat Kristus Bukan kitanya Kristus yang adalah sempurna Ada dalam diri kita Maka orang lain akan diselamatkan Amin Sudara kekasih Di dalam Markus pasal 3 ayat 13 14 Markus 3 ayat 13 dan 14 Kemudian Naiklah Yesus ke atas bukit Ia memanggil orang-orang yang dikendakinya Dan mereka pun datang kepadanya Ini bicara tentang panggilan secara khusus Kepada orang-orang tertentu Tetapi orang-orang ini Dia akan memanggil Dia akan menguridkan lagi banyak orang Sehingga banyak orang itu diterselamatkan Yang banyak orang itu sendiri akan Mempraktekan Merealisasikan Apa yang menjadi amanat agung Dia pergi ke sana kemari Ke sana kemari Sampailah ke Majalengka Berhenti sampai Majalengka Tidak Dari Majalengka ini akan menyebar Ke sana ke sana kemari Betul disini ada Seapin-seapin Tetapi yang maksud saya Tidak cukup hanya mereka Mereka perlu pergi lagi Mereka perlu juga dukungan Gak cukup cuma doa-doa Ketika kita bicara kepada Tuhan Tuhan Inilah aku Utuslah dia Gak begitu dong Firman Tuhannya Gak dibagi dua Inilah aku Utuslah dia Firman Tuhannya berkata Inilah aku Utuslah aku Kalau inilah aku Utuslah dia Enak aja Ya Bener gak Dia yang capek Lu yang enak Gue yang capek Lu yang enak Gitu kan Kalau inilah aku Utuslah dia ya Yang bisa dengan tenaga Tidak ada dana Kita ada dana Gak ada tenaga Kita sokong dia Amin Kita gak bisa pergi Dia yang pergi ada di sana Tokong dia di sana Gak cuman ketika kita Dengan berita Kita bilang Aduh kesian ya Hebat ya dia Bertahan Gak cukup gitu Sudara kekasih Kita hanya nonton Doang begitu ya Ya 14 Ia menetapkan 12 Orang untuk Menyertai dia Dan untuk Diutusnya Memberitakan Injil Haleluya Sedara mau Menerima Mandat dari Tuhan Diberikan kuasa Menjadi anak-anak alat Enggak mau Enggak ada Enggak ada pilihan Mau apa enggak Ya harus mau Kalau enggak Sudara akan ter Terhempas dari dunia ini Dari semua gejolak Yang ada terjadi di dunia ini Sudara mau diberi kuasa Dari Kehadiran roh kudus Enggak ada pilihan Mau atau tidak Harus mau Sebab kalau tidak Kita akan Terumbang ambil Amin Ya Haleluya Katakan aku mau Inilah aku Tuhan Utuslah aku Tuhan Ya Amin Untuk membantu Pekerjaan Tuhan Untuk memperhatikan Menolong orang lain Enggak harus kaya dulu Wah pokoknya Kita punya duit Ketika kita punya duit Lupa Lupa dengan apa Ngitung duit Haleluya Amin Puji Tuhan Markus 16 Ayat 15 Satu lagi Lalu ia berkata Kepada mereka Pergilah Keseluruh dunia Beritakanlah Injil Kepada Segala Makhluk Katakan Amin Firman Tuhan Ini bukan Hanya Untuk murid Yesus Yang ke-12 Tetapi Murid Yesus Yang kesekian Miliar Yaitu Saya Dan saudara Yang ada Di kota Majaleka Katakan Saya Itu Amin Haleluya Saudara Kekasih Jangan Kita takut Tentang apapun Juga Sebab Di dalam Tubuh Kita Ada Persekutuan Tubuh Dan Darah Krisus Amin Saudara Masuk saya Begini Mari kita Bertaubat Yang Bayar Perpuluhannya Asal-asalan Hitung dengan Benar Ya Yang Gak Pernah Bayar Perpuluhan Ya Bayar Ada Orang Ini Gereja Lain Saya Lihat Di Youtube Ya Kebaktiannya Jangan Di Sini Kebaktian Lain Di Youtube Ya Gereja Ini Bilang Ya Saudara Saudara Ini Jemaat Gereja Penyebaran Injil Atau Bukan Sih Gitu Kalau Saudara Menjadi Jemaat Gereja Penyebaran Injil Aturan Ikutilah Aturan Gereja Kita Amin Kalau Di Gereja Kami Dulu Sekarang Bapak Ada Di Tempat Kita Amin Haleluya Ya Nanti Kita Lihat Di rumah Siapa Ini Saudara Kita Yang Butuh Tuhan Gitu Ya Cari Tahu Jangan Pas Diminta Gak Suka Tapi Gak Diminta Kita Gak Pekah Kita Gak Tahu Harus Tahu Ya Sampai Ada Kalau Misal Kita Peduli Kepada Banyak Orang Gak Akan Ada Orang Yang Mati Bunuh Diri Saudara Gak Sih Ketika Pas Ada Orang Yang Mati Bunuh Diri Aduh Kenapa Kita Gak Tahu Mereka Kok Gak Ada Orang Yang Padahal Yang Mati Bunuh Diri Itu Namanya Nama Nama Kristen Tuhan Sedih Dimanakah Anak Tuhan Yang Sudah Diselamatkan Minimal Kita Harus Tahu Dan Berdoa Untuk Mereka Mungkin Kita Bila Mas Perak Tidak Ada Padaku Tetapi Yang Ada Padaku Adalah Kuasa Tuhan Berdoa Di Dalam Nama Yesus Ya Jadi Gak Melulu Juga Soal Duit Menolong Orang Perhatian Kepada Orang Gak Melulu Juga Duit Bisa Di Dalam Doa Dan Empati Kita Simpati Kita Kita Berikan Amen Jadi Jangan Orang Lain Susah Kita Senang Ketika Orang Lain Senang Kita Jadi Susah Itu Bukan Karakter Kristus Itu Bukan Hati Bapak Amen Hati Bapak Adalah Kita Orang Lain Senang Kita Ikut Senang Ketika Orang Lain Susah Kita Ikut Susah Ikut Menderita Yuk Sertai Mereka Amen Haleluyah Mau Begitu Ini Bukan Anjuran Saya Loh Ini Anjuran Firman Tuhan Ya Oke Oke Puji Tuhan Sudara Kasih Kita Akan Masuk Di Dalam Perjamuan Kudus Haleluyah Salam Alhamdulillah Kudus 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 Terima kasih. Terima kasih.